Oke hari ini Mas Dron akan melakukan pencarian Phantom 3 Pro dan di belah Mas Dron ini ada Bung Coki Tersangka Tersangka dan kita juga dibantu kok Joseph dari Multitalent Oke nanti ada juga Indri Ray mau ikut Terus teman-teman tadi udah berangkat duluan yuk kita ke kemana kita Oke kita berangkat mudah-mudahan ketemu Oke setelah perempatan Citeko kita ambil lurus ya Soalnya kita malu di jalan Jalan nya masih jelek Ini tulisan diri Jalan kan bang Bisa langsung Sudah sampai di lokasi Mas Dron udah pada makan belum kok? Belum Dan ini tepatnya kita berhenti Pas apa ya kolam ada kolam disini Sudah kangen Sudah ngelarung juga Mantirnya disini Ada 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 Yosep ini kolamnya sementara dikosongin dulu sana ada sasak-sasak penyawangannya ya di atas sini gunungnya sana juga ada sasaknya nanti arah pencarian drone ya betul nanti Mas Drone sama Kang Coki akan ke arah sana sesuai dengan log yang ada di aplikasi DJI Phantom luahkan aja mudah-mudahan ketemu nanti kita pesan sebelum melakukan pencarian drone Mas dronenya pengen jalan-jalan dulu kita akan memasuki sasak apa ini namanya sasak penyawangan setelah lihat-lihat baru kita cari drone oke di bawah situ ada sungai eh sungai ini airnya air alami ya dari gunung disitu kalau nggak salah ada musola ya sama tempat makan ya kesana depan saya tuh sebutuhnya di lubur sayang kebut terus ini sesaknya belok kiri itu kan cepat aja ke itu ujung flying itu kolamnya ada 12 tadi di bawah ada tiga kolam ada penginapan disana tuh penginapan kok gimana pendapatnya nih Wow bagus ya pantap dibawah dalam penampungan air yang putih-putih itu danau Jatilubur saya ngetutup ini arah ke ujung flying fog ya naik kesini aduh gila Baru tapi oke sih buat temen-temen yang pengen repressing ya kalau di kota tulisan gimana gitu ini main-main disini sasak penyawangan ini ada tulisannya belakang oke Alhamdulillah ketemu akhirnya tadi siapa yang nemuin ya Mbak Oki ya Selamat ini temen-temen saya mau nyusul Alhamdulillah udah ketemu Pak ketemu Pak Bapak kayaknya masih deg-degan ya masih ini ya enggak titiknya tadi bener perkiraan disitu pas ya yang menemukan siapa Anton Anton wah ini patut diberi ini Popes biasa mulung Oke kita lihat dronenya Alhamdulillah nih dronenya ketemu keadaannya baterai lepas tadi posisi drone gimana Pak di pohon Oh iya Alhamdulillah berarti ini bagi pengguna DJI Phantom itu log log daripada penerbangan kalau ada crash kalau ada hilang bisa dicek lognya ya kayak kemarin dan itu Alhamdulillah posisinya ternyata akurat ya akurat jadi aplikasi DJI Phantom ternyata bagus apa ya bisa dijadikan pegangan ketika drone ini ada gangguan atau hilang ini Koko tampaknya kita tidak dilanjut karena Alhamdulillah udah ketemu ya jadi kita ngopi aja ya oke teman-teman ternyata mas drone barusan udah bersiap sama Koko mau turun Alhamdulillah Alhamdulillah ya udah nemu udah nemu ya kemarin satu hari kita naruhin nyawa iya manjat-manjat di tebing tapi dibawa mas drone udah kesini nih jadi ya ini ya makanya nanti sesuai tadi janji nanti pilotnya ini dikasihin topi ini yang nemu oh yang nemu aja nih topinya ini insya Allah ini akan menjadi pilot drone operasi ini nih pakai topi itu dapet bonus itu ini belum durainya nih durainya udah ketemu ya Alhamdulillah ternyata ketemu kita nggak jadi tuh oke kita lihat lognya log terbangnya boleh dilihat log terbangnya ini apa nih Oh ini video bukan bukan foto foto nggak ada eh video nggak Oh nggak ngambil video ini cuaca angin kencang kabut bui gunung ini udah mulai sore posisi nggak ngerekam ya berarti ya pas jatuh lagi ngambil-ngambil foto oke hari ini kita makan besar ya enggak enggak cuco em liwat sih hehehe iya dimasakin ya datang kemari makasih om Coki ini dia yang masaknya teteh oh semua makasih makasih semua ayo tuh om ayo teh ayo ayo 2 3 10 10 10 10 10 10 11 11 obis 8 8 11 4 10 10 Eh 10 10 10 10 10 10 10 Ntar dulu, ini yang ngomongin yang roh, sebenarnya malem-malem saat malem Salam muka, selamat pagi Sampai jumpa Akhirnya pencarian tidak selesai karena Alhamdulillah sudah ketemu dronnya. Mas Drone sekarang jadi jalan-jalan di sini bersama Kang Coki, salah satu pengurus di Sasak Penyawangan ini. Dan di sini biasanya rame-nya Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu tapi tidak tertutup kemungkinan. Kalau mau suasana sepi hari-hari biasa. Hari-hari biasa ya Kang Coki ya. Oke, ini cukup recommended ya. Apalagi yang sudah jenuh di kota, pusing sama kendaraan, kerjaan, numpuk, liburan pokoknya. Kesini aja, Sasak Penyawangan. Satu lagi kita ke titik poin untuk flying fog terpanjang di Jawa Barat ini. Terpanjangnya kurang lebih di 200 meter. Di depan sana tempat flying fog. Yang bawah aja di situ itu 1,5 m. Yang panjang secawa. Yang bu pakai. Yang buah aja kok. Ini kan nanti dibungi sama bambu. Bambu yang lebih gede. Bambu yang lebih gede. Bambu yang lebih gede. Yang abimnya tergantung mau berapa bingung. Oh, di sini ya. oke kita akan coba untuk pertama kali mudah mudahan drone nya menyala kembali normal kembali amin nah nyalakan dulu remote nya drone nya nyala alhamdulillah kita lihat tersambung gak ke layar handphone nya drone akan coba cek aplikasinya apakah ini ada error masuk ke kamera ini tampilannya disini ini warna putih terus disini imu normal kompas normal radio channel quality good flag mode remote control mode 2 aircraft baterai baterai nya 100% remote baterai nya 98 bagus memory tidak terpasang gimbal normal kita lihat tampilannya ini alhamdulillah teman teman drone nya normal alhamdulillah kameranya sistemnya semua normal tinggal terbang lagi habis buat naik akhirnya dia gak pulang kesini akhirnya karena tenaganya udah habis buat naik ya udah turun lagi disitu emergency landing kemarin posisi dari mas drone ini 30 meter nah 30 meter posisi udah dirubah lagi jadi setelah jalan ke depan taruh sekilo atau dua kilo kalau mau pulang ibaratnya ini drone posisinya 20 meter karena di settingnya 30 dia naik dulu dikit sampai 30 baru pulang nah sebaliknya kalau dronenya di posisi 50 meter dia turun dulu ke 30 baru pulang kesini nah ini di setelan 500 meter jauh jauh jadi roba jadi roba di ketawa sama kita-kita ya ada di sini ya kita harus nyedai wah hiru waaah jelap sebetulnya mas dan udah coba normal iya kemarin Chris sempat berdiam selama dua hari dua hari mungkin camping ini drone sekarang udah kembali udah pulang udah normal oke selesai selesai semangat iya ini Alvin itu normal terima 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 terima